Intro Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua masih bersama channel youtube Engki NGR02 Channel yang selalu memberikan informasi terkait kejadian yang ada di kota Depok yang paling up to date dan juga paling live serta memberikan gambaran terkait tugas dan tanggung jawab babinsa serta babin kamtimas yang ada di kota Depok perlu diketahui pemeriksa bahwa Kodim 0508 Depok yang beralamat di Jalan Pramuka Keluran Mampang Kecamatan Panjaron Mas kota Depok bersama Polri dan Pemkot Depok khususnya Polres Metro Kota Depok dan Pemkot Depok terus berupaya dan bekerja keras dalam memutus penyebaran mata rantai virus COVID-19 sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa pemirsa untuk tekan tulisan merah subscribe dan juga gambar jempol like serta jangan lupa bagikan video ini share ke rekan-rekan dan juga teman yang nanya dan yang paling penting adalah tekan gambar lonceng atau notifikasi dan pemirsa tidak bertinggalan di berita-berita selanjutnya perlu diketahui pemeriksa bahwa Kodim 0508 Depok bersama Pemkot Depok dan juga Polres Metro Kota Depok terus berupaya dan bekerja keras dalam mengikuti aturan pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk Kodim 0508 Depok sendiri sudah berupaya dengan menurunkan para babinsanya dimana untuk setiap wilayah-wilayah perkeluaran babinsa selalu aktif dalam memberikan nimbauan kepada masyarakat yang bekerjasama dengan tiga pilar yaitu babin kantimas dan lurah di wilayah masing-masing ada pun kegiatan yang dilakukan oleh babinsa adalah yaitu menglimbau dan juga menjelaskan tentang arti pentingnya menjaga protokol kesehatan yaitu di KM dengan cara satu mencuci tangan yang dua menjaga jarak yang ketiga yaitu dengan menggunakan masker untuk babinsa sendiri dipecah dan disebar ke tiap-tiap kerumunan di wilayah-wilayah lokasi seperti contoh moda transportasi yang terdiri dari stasiun kereta api dan juga terminal ataupun tempat angkot berikutnya untuk pasar sendiri terbagi menjadi dua yaitu pasar modern dan juga pasar tradisional untuk pasar tradisional adalah pasar yang biasa menetap di lokasi tempat pasar yang lama sementara untuk pasar modern kita biasa melaksanakan protokol atau imbauan di mal-mal ataupun di suwalayan sedangkan untuk yang ketiga babinsa melaksanakan imbauan di sektor padat duduk dimana setiap hari babinsa selalu bergiling bersama tiga pilar menegur dan juga mengimbau kepada warga masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 selamat menikmati 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 yang mana apabila mendapati ada warga yang tidak menggunakan masker maka pada saat itu juga warga tersebut atau pelanggar akan dilaksanakan rapid dan swab di tempat para babinsa sendiri juga terlibat dalam kegiatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dalam kegiatan PHW pengawasan aktivitas warga dan dunia usaha dimana untuk Kota Depok sendiri memperlakukan jam malam seperti kafe dan juga rumah makan sampai dengan pukul 19.00 apabila tidak melaksanakan impuan tersebut maka dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan menindak secara administrasi dan juga teguran kepada toko ataupun rumah makan yang sedang dilaksanakan sidak pada saat itu juga sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Depok dimana Kodem 0508 Depok selalu mengimbau kepada warga agar selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M yaitu dengan mencuci tangan menggunakan masker dan juga menjaga jarak selain itu Kodem 0508 Depok pada saat pandemi juga banyak memberikan bantuan yang bekerjasama dengan Menteri Pertanian dalam hal ini memberikan sembako berupa beras untuk setiap barinya disalurkan beras kepada seluruh warga masyarakat Kota Depok yang sudah terdata oleh Bapak Bisa untuk kemudian para Bapak Bisa mengambil beras-beras yang sudah masuk dalam kantong untuk disalurkan kepada para penerima warga yang terdampak COVID-19 dan para penerima warga yang terdampak COVID-19 selain memberikan bantuan beras yang bersama dengan Kementerian Pertanian Kodem 0508 Depok juga menyalurkan banyak sembako seperti gula, minyak goreng, dan lain sebagainya selain itu Kodem 0508 Depok juga banyak mendistribusikan dan juga membagikan masker kepada warga masyarakat yang distribusikan kepada tiap-tiap kuramil sehingga tiap-tiap kuramil langsung didistribusikan kepada para Bapak Bisa dan untuk selanjutnya dibagi kepada warga masyarakat yang pada saat itu tidak menggunakan masker atau tidak memakai masker oke guys sebelum kita melaksanakan patroli pemburan COVID-19 nah kita makan dulu disini ada Pak Rudy dan Gomer berdoa dulu dong ya Pak Bisa Subma Jaya mantap lanjut bang nampak bang nampak mantap tetap semangat ya kopet-kopet yang diburu kopet-kopet nggak ngomong apa Pak makanya pakai nasi goreng guys tuh pemburu kopet sama timun terus sama apa Pak? sama tomat sama sosis sosis hatinya nggak ada ya hati sendiri hati sendiri berarti nanti takutnya makan yang sudah disakit hati pemburu kopet dari banyak makan biar sehat biar imunnya Pak ya imunnya biar tinggi makannya banyak Pak mantap Pak tambah imun nggak makan Mas ya sekarang kita makan dulu nanti dilanjut lagi di perjalanan oke Bang mantap ya inilah salah satu kegiatan contoh jam malam gimana Kodim 0508 Depok selalu berkolaborasi dengan KEMPOT Depok dan juga KEMPOT Depok untuk setiap harinya selalu berupaya menimbul dan juga menekankan serta menegur kepada warga masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan kegiatan kegiatan dilakukan dengan menyusuri jalan-jalan dan juga wilayah-wilayah kerumunan khususnya di sepanjang jalan yang berkaitan dengan tempat berkumpulnya warga dan juga tempat makan atau rumah makan yang memang sudah melewati jam maksimal atau melanggar aturan PEMPOT Depok yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tematik selamat menikmati 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 Dalam hal ini, tiga pilar di catat perguruan, baik lurah, babi isa, dan juga babi kampimas Selalu melakukan pengawalan langsung kegiatan mulai dari pendistripsi sampai dengan pada pelaksananya Sekali lagi, kami minggu kepada seluruh warga masyarakat Kota Depok Untuk selalu waspada, sayangi warga kita, sayangi teman dan juga saudara kita Untuk selalu menerapkan protokol COVID-19 Yaitu dengan menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan Untuk itu, mari kita imbau dan kita laksanakan dengan merapkan Depok bermaker Dan jangan lupa untuk bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada rekan sahabat dan juga teman Tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan Agar kita terindar dari wabah virus corona yang saat ini sedang melanda negeri tercinta Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 tidak mengurangi untuk mencari masak di luar sehari-hari, namun sehingga bisa memikir bagaimana untuk bisa keluar dan menghidap dari penyakit COVID-19. Silahkan Bapak Ibu selalu menjaga sehatan stamina di jaga, karena tentunya kita akan menjaga stamina kita, kita terus menjaga stamina kita. Dan memang beberapa dalam rangka pandemi COVID-19 ini, banyak upaya-upaya yang harus kita laksanakan. Kalau demikian, kami mengucapkan terima kasih atas usaha upaya Bapak Ibu sekalian dalam memerangi penyakit COVID-19. Dan jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu untuk terus menggunakan masker, karena tentunya ini untuk kebaikan kita bersama. Silahkan Bapak Ibu terus menggunakan masker dan sepikir dari kerugunan karena tentunya upaya-upaya itulah yang kita harus laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya setelah ini silakan Bapak Ibu selalu menjaga jarak aman jangan sampai betul-betul berupa dengan kendaraan yang lain. Terima kasih telah melengkapi berasuran, kendaraan, Anda untuk selalu terima kasih melalui Anda. Selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tohon buat keluarga di rumah. Terima kasih selamat Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati 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 selamat menikmati